di tengah jalan tidak mampu karena satu kondisi maka tidak wajib dilaksanakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah mazulihna sayyidina Muhammadin Abdika wa nabiika wa rasulika Nabihi al-Umihi wa ala alihi wa suhihi wa sallim Tasliman fiqadri obama tila tika fiqhulli wa qaddin wa hina bapakun Bapak Iku parjamaah rahmatullah Alhamdulillah Pada pagi ini kita bisa Melanjutkan ngajian kita setiap Sabtu ketiga Mudah-mudahan disampai hidayah Dan berbahagia Allah Dan menjadi keterangan yang manfaat dan barodah Dan mudah-mudahan kita semua Senantiasa diselamatkan Bapak Ibu yang akan berhenti Pagi ini kita Bapak Ibu yang akan berhenti Membahas tentang nazar dan konsidensinya dalam Islam Karena ini Ada permohonan dari jamaah Maaf Pak Ustaz Kami jamaah Majid nurul imam Mau tanya Apakah boleh nazar itu Nazarnya adalah membatalkan haji orang tuanya Dihalihkan ke wala Bapak Ibu telah meninggal dunia Punya empat anak Salah satunya adalah jamaah di majid nurul imam Keempat putranya tadi sepakat menjual tanah tersebut Dan berminiat untuk membatalkan haji kedua orang tuanya Jadi ini ada warisan tanah Yang harus dibagi ke empat orang Dan empat orang ini nazar Nanti kalau terjual Kedua orang tuanya dibatalkan haji Sampai sekarang tanah tersebut belum laku Karena susahnya menjual tanah tersebut Sampai salah satu dari empat saudara tadi meninggal dunia Berarti tinggal tiga Selanjutnya tiga putra yang masih hidup ini Mau mengalihkan tanah tersebut Untuk diwakafkan dan tidak jadi membatalkan haji Sehingga pertanyaannya Bolehkah? Dan gitu ya Baik Bapak Ibu yang kamu pati Kita sebelum menjawab pertanyaan tersebut Kita pelajari bersama Tentang ilmunya nazar Apa itu yang disebut dengan nazar Nazar secara bahasa adalah janji melakukan hal yang baik atau yang buruk Ada orang yang nazar itu berjanji kepada Allah Kalau berhasil akan melakukan satu kebaikan Dan sebaliknya ada yang juga bernazar Tentang kejelekan Sedangkan nazar menurut pengertian syarat adalah Menyanggupi melakukan ibadah atau kurbah Di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Yang bukan merupakan hal yang wajib atau pakuain bagi seseorang Nah dilihat dari orang yang bernazar Ini dibagi dua macam Pertama nazar muallak Nazar muallak ini maksudnya adalah Nazar bersyarat Yaitu jika permintaannya terkabul Barulah ia akan melakukan ketaatan Atau ibadah Contohnya Seseorang bernadar Jika Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini Maka saya akan bersedekah sebesar dua juta Jadi mau sodakoh Tapi Matur datangku si Allah Ini kulo waras Ini kak waras kak so Ya seperti tadi Kalau tanahnya laku Akan membatalkan haji Kedua orang tuanya Karena kak laku Tidak Jadi Yang perlu dipahami Bapak ibu Badal haji itu Biayanya tidak sama dengan biaya haji Kalau panjang dengan haji kemarin kan Hampir 60 juta 59 sekian per orang Tapi kalau badal haji itu Ada KPH yang 5 juta sudah boleh Untuk di Aljihad Dengan tetep Yai syukran jazilan Cukup sekarang ini 7 juta Kalau dua orang Berarti 14 juta Kalau tadi anaknya 4 Hidup semua 14 juta Dibagi 4 Berarti berapa pak Dua jutaan lah Kunjul didiknya Ya ini duit-duit Jadi Itu Nah Jadi nadar muallak Ini nadar yang digantungkan Atas Keinginan Atau Tujuan Yang dimilikinya Ini berhasil Akan melalui Melakukan ketaatan Atau ibadah kepada Allah Nah yang kedua Nadar mutlak Artinya Sebuah keinginan Untuk mendekatkan Diri kepada Allah Tapi Tidak menyebutkan Syarat apapun Tidak digantungkan Dengan keinginan Apapun Contohnya Seseorang yang Bernazar Aku ikhlas Pada Allah Mewajibkan diriku Bersedekah Untuk majid Sebesar Dua juta Jadi Pokok ini Duit-duit Akan melakukan Sudakoh Sebesar Dua juta Tanpa digantungkan Dengan sesuatu Yang lain Ini namanya Nadar mutlak Jadi Sebuah Janji Kepada Allah Akan Melakukan Kebaikan Tapi Tidak Disyaratkan Pada Keinginan Atau Jujuan Yang Tidak Dicapai Kemudian Nadar Dilihat dari Hal yang Dinagari Atau Mantur Dibagi menjadi Dua macam Pertama Nadar Taat Seperti Seseorang Mewajibkan Pada dirinya Untuk melakukan Amalan Yang Sunnah Seperti Shorat Sunnah Puasa Sunnah Sedekah Sunnah Iqtikaf Haji Sunnah Hatennya Haji Sunnah Itu adalah Haji Yang Kedua Ketiga Dan Seterusnya Kalau yang Pertama Yang Belum Pernah Haji Namanya Wajib Selanjutnya Itu Sunnah Atau Melakukan Amalan Wajib Yang Dikaitkan Dengan Sifat Tertentu Seperti Benadar Untuk Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Awal Waktu Nah Jadi Bapak Ibu Nazar Taat Atau Melakukan Ketaatan Tati Itu adalah Melakukan Sesuatu Yang Sunnah Jadi Kalau Sudah Nazar Walaupun Itu Sifatnya Sunnah Akan Berubah Menjadi Wajib Karena Pada Hakikatnya Nazar Ini Tadi Adalah Sebuah Janji Kalau Kita Berjanji Kepada Seseorang Saja Hukumnya Wajib Apalagi Janji Kepada Allah Lebih Wajib Untuk Ditemati Dan Dilaksanakan Jadi Tadi Dalam Praktiknya Kan ada Dua Nazar Yang Bersyarat Atau Disebut Muallak Kalau Tanah Saya Laku Akan Haji Yang Kedua Atau Umroh Atau Akan Menghatamkan Al-Quran Nah Bapak Ibu Menghatamkan Quran Sholat Tahajud Itu Sunnah Tapi Karena Panjenengan Sudah Janji Dan Betul-betul Keinginannya Dikabulkan Oleh Allah Sesuatu Yang Sunnah Menjadi Wajib Ada pun Jika Seseorang Bernagar Untuk Melakukan Sholat Lima Waktu Melakukan Kuasa Ramawon Untuk Semacam Ini Tidak Dianggap Nazar Karena Hal Tersebut Sudah Wajib Hal Hal Yang Telah Diwajibkan Oleh Allah Tentu Lebih Agung Daripada Hal Yang Diwajibkan Lewat Nazar Jadi Nazar Melakukan Sebuah Kewajiban Yang Diberintahkan Allah Itu Tidak Ada Gunanya Karena Tanpa Panjangan Nazar Pun Sesuatu Yang Diwajibkan Oleh Allah Hukumnya Sudah Wajib Nek Aku Tanah Kulaku Akan Puasa Ramadhan Sebulan Penuh Masih Gatik Nazar Ya Wajib Tetepan Jadi Dengan Melakukan Puasa Ramadhan Itu Bukan Karena Nazarnya Tapi Karena Perintah Allah Akan Sholat Lima Waktu Tapi Kalau Dikaitkan Dengan Sifatnya Tadi Akan Sholat Lima Waktu Tepat Pada Waktunya Nah Ini Hukumnya Tepat Pada Waktunya Itu Asalnya Sunnah Maka Menjadi Wajib Kalau Dengan Tledor Maka Dosa Dianggap Tidak Melaksakan Nazarnya Karena Dia sudah Janji Tepat Waktu Atau Di Awal Waktu Nah Hukum Penunaikan Nazar Taat Adalah Wajib Baik Nazar Tersebut Mu'alak Atau Nazar Mutlak Dasarnya Adalah Man Nazaro Ayyuti Allaha Faliyuti Aku Barang Siapa Yang Bernadar Untuk Taat Pada Allah Maka Penuhilah Nazar Tersebut Hadis Riwayat Bukhari Jadi Sesuatu Yang Sunnah Tadi Karena Sudah Dinadari Maka Menjadi Wajib Dasarnya Ini Nek Anakku Lahir Dengan Selamat Walaupun Perempuan Saya Akan Akekoh Menyembelih Dua ekor Kambing Mestinya Cuma Satu Tapi Karena Sudah Janji Dilalah Melahir Dengan Keadaan Selamat Dan Sempurna Maka Menyembelih Dua ekor Kambing Menjadi Wajib Dan Dalil Yang Lain Ini Ada Sebuah Riwayat Dari Dari Seorang Sahabat Namanya Ibn Umar Berkata Dahulu Di masa Jahiliyah Sidina Umar Bin Khattab Radiyallahu'an Pernah Bernazat Untuk Beriktikaf Di Majidil Haram Yaitu Iktikaf Pada Suatu Malam Lantas Rasulullah S.A.W. Bersabda Padanya Tunaikanlah Nagarmu Ya Jadi Sebelum Dilaksanakan Rasulullah Memperingatkan Supaya Dilaksanakan Ya Itikaf Itu Sunnah Tapi Karena Sudah Dinalari Hukumnya Menjadi Wajib Kedua Nazar Yang Bukan Untuk Takat Nazar Jenis Kedua Ini Dibagi Menjadi Dua Macam Jadi Ada Nazar Tapi Tidak Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Disini Ada Dua Macam Namanya Nazarmu Bah Nazarmu Ini Adalah Nazarat Yang Dilakukan Oleh Seseorang Dalam Rangka Melakukan Sesuatu Yang Mubah Contohnya Seperti Seorang Benazar Jika Lulus Ujian Seakan Berenang Selama Lima Jam Nah Renang Itu kan Gano Nila Ibadai Ya Seneng Akan Futsal Sehari Semalam Misalnya Nazar Seperti Ini Bukan Nazar Taat Namun Nazar Mubah Untuk Menunaikannya Tidaklah Wajib Bahkan Jumhur Atau Mayoritas Ulama Menyatakan Bahwa Bentuk Nazar Seperti Ini Bukan Dianggap Nazar Karena Tidak Ada Hubungannya Dengan Iba Ibadah Atau Ketaatan Yang Kedua Ada Nazar Maksiat Seperti Seorang Benazar Jika Lulus Ujian Seakan Traktir Teman Teman Mabuk Mabuan Ini Kan Nazar Tapi Maksiat Lu Ngerti Ini Ngerti Tentuan Ngerti Aku Oleh Apa Namanya Judi Tak Traktir Mabuk Mabuan Nazar Seperti Ini Tidak Boleh Ditunaikan Malah Tidak Boleh Karena Dilalah Pas Lulus Ujian Betul Nilainya Bagus Atau Diterima PNS Maka Dalam Konteks Seperti Ini Tidak Boleh Diwajib Dilaksanakan Barang Siapa Benazar Untuk Bermaksiat Pada Allah Maka Janganlah Bermaksiat Kepadanya Pada Allah Tidak Boleh Dilakukan Nah Bapak Ibu Yang Kamu Hormati Lalu Apakah Adakah Faroh Jadi Nazar Yang Tidak Atati Baik Nazar Maksiat Maupun Nazar Mubah Karena Dia Sudah Janji Tapi Yang Satu Dilakukan Tidak Berdosa Karena Tidak Ada Kaitannya Dengan Ibadah Yang Satu Tidak Boleh Dilakukan Tapi Karena Dia Sudah Janji Manakala Nazar Tersebut Tidak Dilakukan Konsekuensinya Adalah Nazar Itu Ada Dua Macam Jika Nazarnya Adalah Nazar Taat Maka Wajib Ditunaikan Jika Nazarnya Adalah Nazar Maksiat Karena Syaitan Tadi Nazar Maksiat Ya Maka Tidak Boleh Ditunaikan Dan Sebagai Gantinya Adalah Menunaikan Kahfarot Sumpah Jadi Bapak Ibu Nazar Tadi Syarganis Besar Kan ada Dua Nazar Di Dalam Rangka Melakukan Ketaatan Kepada Allah Di Dalam Rangka Mendekatkan Jadi Pada Allah Ada Nazar Tapi Untuk Bermaksiat Kepada Allah Nazar Yang Terkait Dengan Ketaatan Pada Allah Wajib Dilakukan Tapi Nazar Mabuk-mabuan Mentraktil Dan Seterusnya Tadi Itu Tidak Tidak Boleh Dilakukan Tapi Tetap Wajib Menggantinya Dengan Kahfarot Sumpah Nah Karena Itu Ini Jika Nazar Yang Diucapkan Mampu Ditunaikan Maka Wajib Ditunaikan Namun Jika Nazar Yang Diucapkan Tidak Mampu Ditunaikan Atau Mustahil Ditunaikan Maka Tidak Wajib Ditunaikan Jadi Kalau Tidak Mampu Atau Memang Mustahil Untuk Dilakukan Maka Tidak Wajib Ditunaikan Seperti Mungkin Ada Yang Benadar Mewajibkan Dirinya Ketika Pergi Ke Mekah Harus Berjalan Kaki Dari Negrinya Ke Mekah Bisa Jadi Misalnya Padahal Dia Sendiri Tidak Mampu Jika Nazar Ini Tidak Dilaksanakan Jadi Itu Atau Bisa Begini Kalau Sakitku Sembuh Selama Hidup Saya Akan Saya Gunakan Untuk Puasa Misalnya 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 Di Tengah Jalan Tidak Mampu Karena Satu Kondisi Maka Tidak Wajib Dilaksanakan Tapi Ingat Karena Dia Sudah Nazar Seperti Tadi Kalau Saya Berhasil Akan Haji Kemekah Dengan Jalan Kaki Misalnya Nah Sekali Lagi Bapak Ibu Nazar Seperti Ini Kalau Memang Tidak Mungkin Dilakukan Atau Memang Mustahil Untuk Dilakukan Maka Menjadi Tidak Wajib Cuma Sekali lagi Perlu Dipahami Karena Dia sudah Janji Melakukan Ketahan Kepada Allah Untuk Menghapus Nazar Yang sudah Diucapkan Dia Wajib Membayar Atau Menunaikan Kahfarot Sumpah Barang Barang Siapa Yang Benatar Taat Lalu Tidak Mampu Menunaikannya Makan Nazar Tersebut Tidak Wajib Ditunaikan Dan Sebagai Gantinya Nah Ini Sebagai Gantinya Sebagai Tebusannya Supaya Diampuni Dosanya Oleh Allah Menunaikan Kahfarot Sumpah Dengan Jalan Satu Memberi Makan Kepada Sepuluh Orang Miskin Pertanyaannya Berapa Per orang Bukan Satu Orang Miskin Sepuluh Ngasih Makan Ngasih Makan Itu Tidak Ada Ketentuan Pasti Disini Yang penting Dikai Segon Itu Untuk Ukuran Orang War Satu Piring Nopo Dua Piring Umum Kalau Umumnya Dua Piring Berarti Dua Umumnya Satu Bungkus Itu Berapa Yang Normal Umumnya Sepuluh Ribu Nah Kalau Sepuluh Ribu Sudah Cukup Berarti Masing-masing Orang Sepuluh Ribu Nih Kepingin Bebek Goreng Berarti Rong Polo Ewu Ambek Bungkus Bisan Berarti Petang Polo Fleksibel Sesuai Dengan Kemam Wah Itu Jadi Memberi Makan Sepuluh Orang Berarti Sepuluh Nasi Bungkus Atau Nasi Kotak Atau Nasi Apapun Yang Penting Memberi Makan Kepada Sepuluh Orang Pakir Miskin Kalau Geras Ukurannya Satu Mood Satu Mood Itu Kalau Dalam Fikir Disebutkan Minimal Tujuh On Supaya Tidak Kurang Timbangannya Adalah Satu Kilo Sekalian Satu Kilo Beras Berapa Harganya Bu 12 Ya 12 15 Itulah Kalau Beras Roto Apek Sekolah Beras Roto Enak Lima Olas Nah Itulah Ukuran Yang Normal Sepuluh Orang Atau Memberi Pakaian Kepada Sepuluh Orang Meskit Nah Pakaian Pakaian Ini Seperti Apakah Harus Baru Atau Bekas Ya Pakaian Yang Layak Pakai Ini Kayak Uwong Anyar Malah Bagus Tapi Kalau Pakaian Mungkin Jauh Lebih Mahal Daripada Makan Nah Atau Memperdekakan Satu Orang Budak Sekarang Tidak Budak Berarti Alternatisnya Ada Dua Tadi Kalau Tidak Pakaian Memberi Makan Nah Jika Tidak Punya Uang Untuk Membeli Makan Pakaian Maka Maka Terakhir Alternatisnya Bisa Memilih Puasa Tiga Hari Jadi Jika Tidak Mampu Ketika Hal Tersebut Barulah Menunaikan Pilihan Berpuasa Selama Tiga Hari Apakah Harus Berturut Turut Tidak Harus Berturut Turut Pokoknya Tiga Hari Diniati Niatnya Adalah Membayar Kafarot Terhadap Nazar Yang Sudah Diucapkan Tapi Tidak Mampu Dilaksanakan Nah Sudah Selesai Jadi Menjawab Pertanyaan Tadi Jawah Nurul Iman Itu Nazarnya Berarti Nazar Bersyarat Nazar Mu'alat Kan Nazarnya Kalau Tanahnya Laku Kenyataannya Tidak Laku Sampai Satu Saudaranya Sudah Mendah Huli Dipanggil Oleh Allah Kemudian Mereka Bersepakat Ini Dialihkan Menjadi Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Jadi Bapak Ibu Karena Tujuannya Belum Berhasil Maka Kesimpulannya Berarti Nazarnya Tidak Wajib Nah Jadi Nazar Panjendengan Yang sudah Nazar Tadi Tidak Wajib Dilaksanakan Dan Tidak Usah Membayar Kaparot Ya Karena Apa yang Dienginkan Belum Dikabulkan Oleh Allah Nah Kemudian Berubah Pikiran Tiga Sepakat Tanah Ini Diwakafkan Nah Itu Lebih Baik Menurut Saya Ya Daripada Dijual Juga Tidak Laku-laku Dan Tidak Ada Manfaatnya Tapi Ini Kalau Diwakafkan Untuk Kebaikan Jelas Diniati Untuk Wakaf Pahalanya Diniati Untuk Kedua Orang Tuanya Jadi Itu Sangat Mulia Kalau Sudah Begitu Nanti Orang Tuanya Yang Mau Dihajikan Tidak Jadi Tidak Jadi Mendapatkan Pahala Dari Haji Mabrur Tapi Dia Akan Mendapatkan Pahala Yang Terus Mengalir Yang Kita Kenal Dengan Nopo Sodakoh Jariah Selama Tanah Wakaf Tadi Digunakan Untuk Kepentingan Agama Maka Selama Itu Pula Orang Tua Kita Di Akhirat Akan Terus Mendapatkan Keberkahan Pahala Yang Mengalir Ini Nah Itulah Salah Satu Bentuk Dari Birrul Walidain Kalau Dulu Di Dunia Kita Tidak Mampu Untuk Membahagiakan Orang Tua Kita Lantaran Kita Sendiri Juga Mungkin Masih Kekurangan Sehingga Tidak Bisa Membahagiakan Dalam Konteks Finansial Maka Bisa Kita Bahagiakan Dengan Cara Seperti Itu Jadi Saya Tekaskan Kembali Karena Naldar Panjendengan Belum Dikabulkan Oleh Allah Dan Tanahnya Juga Belum Laku Maka Boleh Mewakafkan Tanah Nah Akan Lebih Mulia Lagi Misalnya Tiga Orang Ini Urunan Nah Yang Mati Kan Gak Kena Digugah Yang Tiga Saudara Masih Hidup Itu Kalau Memang Diberi Rizki Urunan Ngumpulkan Duit 14 Juta Untuk Menghajikan Kedua Orang Tuanya Dititipkan Abah Sukron Kalau Misalnya Tidak Langsung Bisa Mungkin Tahun Ini Hanya Orang Tua Bapaknya Untuk Tahun Depan Bapaknya Berarti Pertahun Jutuh Juta Dibagi Tiga Orang Itu Lebih Mulia Makanya Tapi Andai Kata Tidak Punya Uang Tadi Dikanti Dengan Waka Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Terakhir Ada Sebuah Hadis Yang Diribatkan Oleh Imam Ahmad Dari Seorang Sahabat Abu R. R. Inna Allaha Layar Fa'ulil Abd Solifil Jannah Rasulullah Dau Sesungguhnya Kelak Di Akhirat Ada Seseorang Yang Diangkat Oleh Allah Mendapatkan Derajat Yang Mulia Di Sisinya Saking Mulianya Sampai Hamba Ini Penasaran Ya Allah Amalan Engkang Undi Yang Pernah Aku Lakukan Sehingga Engkau Memuliakan Aku Seperti Ini Apakah Salat Ku Puas Haji Umroh Soda Koku Dan Sebagainya Ternyata Dijawab Oleh Allah Tak Satupun Amalan Yang Kamu Lakukan Itu Pantas Kau Banggakan Di Sisiku Lantas Karena Apa Ya Allah Kola Gusi Gusi Allah Dabuk Bis Tidh Fari Walad Ghalaga Itu Semua Adalah Berkat Permohonan Ampun Atas Dos Dos Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Dan Ini Dibertegas Lagi Dengan Sabda Rasulullah Kalau Kulonjen Dengan Mati Sudah Tidak Ada Amal Kebajikan Yang Bisa Ditambahkan Lagi Tapi Masih Ada Tiga Amal Yang Masih Bermanfaat Dan Bisa Mengkikis Dosa Dosa Kita Akhirnya Diampuni Allah Mendapatkan Terajat Yang Mulia Kenapa Satu Sodato Jari Dua Ilmu Yang Tiga Awalatin Solikin Ya Doa Anak Anak Yang Soleh Termasuk Tadi Kepingin Menghajikan Orang Tuanya Melalui Badal Nek Tanai Payu Dilalah Gurung Itu Kan Keinginan Mulia Berhubung Ghusya Allah Gurung Nadir Payu Sekarang Dialihkan Saja Biar Pahalanya Segera Sampai Ngerti Bapak Ibu Nek 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 Payu Gak Sampai Sampai Jangan Jangan Kodalan Mati Koyok Tururi Sini Mau Akhir Sepakat Langsung Dialihkan Ke Wakaf Biar Segera Pahalanya Mengalir Dan Orang Tua Merasakan Kebaikan Dari Anak Anak Melalui Wakaf Bisa Dipahami Nah Itulah Bapak Ibu Sebuah Kemuliaan Orang Tua Karena Kebaikan Yang Dilakukan Putra Putrinya Yang Soleh Sualikah Dan Harapan Kita Semua Pasti Akan Seperti Ini Mudah Mudahan Kelak Di Akhirat Di Saat Amal Kebajikan Kita Tidak Mampu Mendongkrak Untuk Bisa Diampuni Maka Harapannya Ada Tiga Di Antaranya Adalah Anak Yang Soleh Dan Solikah Yang Selalu Mendoakan Orang Tuanya Karena Itu Rasulullah Kemudian Mengajarkan Kita Habis Solat Jangan Lupa Mendoakan Orang Tua Dengan Pikir Kita Astagfirullah Al-Azhi Li Wali Wad Lidayah Ya Allah Ampun Dosaku Dan Dosa Kedua Orang Tuaku Walijami'il Muslimina Walmuslimat Walmu'minina Walmu'minat Al-Akhya'i Minhumal Amun Dan Dosa Semua Orang-orang Mu'min Muslimat Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Mati Itu Dan Kemudian Ada Doa Khusus Untuk Dua Orang Tua Kita Yang Diajar Kedua Allah Yaitu Ya Allah Ampun Dosa Kami Dan Dosa Kedua Orang Tua Dan Kasihan Mereka Dan Cintailah Mereka Sebagaimana Mereka Mengasihi Dan Mencintai Kami Di Saat Kami Masih Kecil Masya Allah Ini Sungguh Luar Biasa Makanya Pulau Jenengan Jangan Sampai Kita Lupa Mendoakan Habis Solat Minimal Dengan Doa Inilah Nanti Kata Rasulullah Orang Tua Kita Akan Diangkat Kerajatnya Yang Mulia Dan Diampuni Dosa Dosanya Sehingga Sekali lagi Wakaf Itu Segera Dilakukan Kalau Memang Sudah Sepakat Dengan Harapan Pahalanya Segera Mengalir Kepada Orang Tua Ini Ngetah Ini Tutul Kurus Pak Payu Ya Mudah-mudahan Jenengan Semua Paling Panjang Umur Yang Sudah Niat Tadi Akhirnya Sengkawatir Kan Kaki Segera Diwakafkan Kau Malah Jadi Rebutan Kan Jenengan Kan Juga Punya Anak Kan Gitu Ya Kalau Anaknya Nanti Tentang Sejarah Tanah Ini Adalah Tanah Warisan Dari Empat Orang Tadi Kan Ya Jadi Rebutan Anak-anaknya Lagi Begitu Oke Bapak Ibu Saya kira demikian Pengantar Kita Pagi ini Adakah Pertanyaan Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Mungkin Tidak Kaitan Dengan Ini Orang Yang Sudah Judul Tidak Beli Masjid Kecuali Kalau Kita Mengajak Teknik Ke Masjid Di Solo Ada Orang Kristen Masjid Kan Bukan Musik Boleh Kita Masjid Tersebut Karena Dia Bukan Musik Berarti Masjid Juru Belum Magi Boleh Kita Mengajak Wah Ini Pertanyaan Bagus Sekalinya Jadi Saya Tidak Tahu Apakah Di Dalam Ajaran Kristen Itu Ada Ajaran Mandi Besar Taruh 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 Itu Adalah Tidak Ada Kan Gitu Ya Maka Secara Otomatis Statusnya Adalah Junub Nah Junub Itu Tidak Boleh Masjid Betul Ya Karena Itu Sebaiknya Bagi Kita Yang Mengajak Piknik Atau Rekreasi Bagi Non Muslim Ya Jangan Masuk Kedalam Masjid Memang Tidak Boleh Asalnya Cuma Pernah Terjadi Ada Doa Bersama Di Dalam Masjid Dimana Para Pendeta Juga Ikut Di Dalamnya Hanya Saja Waktu Itu Memang Terjadi Kontroversi Banyak Kritik Dan Pendapat Tapi Kita Mengikuti Pendapat Yang Menyelamatkan Saja Sebaiknya Jangan Masjid Dan Mereka Diberi Pemahaman Karena Ini Adalah Beda Dengan Gereja Kan Kalau Gereja Kita Kan Gak Ada Masalah Karena Di Dalam Islam Ada Larangan Seperti Itu Baru Saya Sadar Bapak Ibu Karena Ternyata Ada Kaitannya Dengan Mandi Besar Tadi Insya Allah Kok Saya Kira Selain Islam Gak Ada Ajaran Mandi Juno Boyoknya Baya Gak Ada Hanya Islam Saja Mungkin Mereka Mandi Pokok Mandi Gitu Aja Sebab Kalau Kita Sendiri Melakukan Hubungan Suami Istri Yang Kemudian Apa Namanya Tanpa Niat Maka Itu Statusnya Masih Junuk Karena Niat Itu Menjadi Satu Yang Sangat Penting Rukun Mandi Pertama Pertama Adalah Meratakan Niat Yang Kedua Meratakan Air Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Dan Bapak Ibu Perlu Diketahui Ketika Panjangan Niat Jangan Kemudian Bersamaan Sampo 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 Sabun Karena Kalau Ketan Jenengan Baru Niat Ketika Sudah Dikrojok Kemudian Bersamaan Dengan Sampo Dan Sabun Itu Bahasa Fikinya Adalah Air Yang Dikrojok Itu Bercampur Dengan Sabun Hukumnya Apa Mustakmal Suci Tapi Tidak Mensucikan Ya Nah Caranya Gimana Caranya Niat Dulu Deguyur Sampai Rata Setelah Niat Baru Pakai Sampo Dan Sabun Jadi Sekali Lagi Sebaiknya Kalau Terjadi Kasus Seperti Ini Orang Kristen Yang Mau Masuk Masjid Dikasih Pemahaman Bahwa Ada Larangan Bagi Orang Yang Masuk Masjid Nih Kepengindelok Yonjobo Nih Ma'won Nggak Di Dalam Masjid Di Dalam Masjid Ya Ini Kalau Di Situ Adalah Di Luar Masjid Gimana Bapak Ibu Sudah cukup Sementara Ada Lagi Oh Ada Lagi Ini Bunti Nah Ini Bapak Ibu Ada Dua Kemungkinan Di Apa Namanya Supaya Kita Tidak Ya Jadi Mushab Al-Quran Meskipun Itu Tulisan Kemudian Protol Itu Kalau Kita Injak Hukumnya Dosa Ya Kalau Kita Biarkan Dimakan Rayap Maka Bagaimana Pelakuannya Satu Bisa Dibakar Supaya Aman Atau Dipendem Di Dalam Tanah Dengan Bisa Memilih Dua Kiropros Yang aman Dibakar Atau Dipendem Sudah Ya Oke Oke Mau Pak Assalamualaikum Mereka Bapak 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 Saya Dari Kamilah Tadi Yang Buku Jelas Yang Buku Anjir Itu Setelah Apakah Harus Diyatakan Saya Buku Anjir Akan Malas Sermat Ini Lalu Saya Sermat Lalu Suka Bermak Kalau Saya Bermak Saya Bermak Ini Bermak Yang Bermak Bersodak Bermak Ini Anjir Tapi Tidak Saya Bermak Saya Bermak 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 Itulah Bermak 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 Dalam satu minggu tidak full setiap hari ngajar, dosen itu ngajarnya ada kewajiban minimalis, minimal mencapai 12 SKS. Dan itu kalau dikerjakan cukup tiga hari saja, berarti yang empat hari nganggur kosong, sehingga waktu itu pulau ini ngelamun. Tidak ada kegiatan apapun kecuali ngajar, saya buat untuk menghafalkan Al-Quran, itu angan-angan. Bukan nadar, keinginan baik, tapi bukan janji kepada Allah, kita hanya punya keinginan. Engkau nih ketrimo, dari BNS, saya akan melakukan begini-begini-begini, itu program. Tidak ada keinginan, saya akan melakukan, Pak. Terus itu, kadang-kadang sedih, saya akan melakukan, kadang saya meleset. Insya Allah, saya akan melakukan keinginan, 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 keinginan. Di ucapkan, baik di ucapkan maupun tidak kepada Allah. Jadi kalau di ucapkan, seperti tadi, hanya angan-angan, tapi bukan nadar. Seperti yang saya bayangkan tadi itu. Tapi nadar itu adalah memang sudah diniati betul. Kalau ini saya punya tujuan khusus itu, maka akan salahkan ini. Itu memang nadar namanya. Jadi, tidak harus di ucapkan, saya harus benadar. Tapi yang tahu adalah dirinya sendiri, karena itu merupakan janji dia kepada Allah. Jadi ada sesuatu yang eksplisit, yang memang dikhususkan, manakala akan terjadi, punya uang, dan berhasil, maka akan saya begini dan begitu itu tadi. Saya itu pernah membaca iklan. Cat avian, itu dipasang di atas tulisan di jemur sana. Cat avian. Karena membeli cat itu akan dapat kupon dan diundi mendapatkan 1 miliar. Kalau saya bayangkan, ada yang saya kat, terus ada 1 miliar. Saya yang mengatakan, akhirnya tidak ada yang telah dikhususkan, itu tetapi melambat. Jadi, kenapa? Citi ya tidak membaca iklan. Itu namanya melambat. Dan membeli, itu mungkin masuk nadar, Pak. Jadi karena kenyataannya saya tidak membeli cat Ya bagaimana caranya mendapatkan om Tukuk CT Tapi ngelamun duit di satu miliar Nah dalam konteks seperti ini tidak termasuk nazar Hanya lamunan keinginan Jadi nazar itu memang ada janji khusus Yang memang diniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jadi yang disebut nazar itu ya janji Tapi janji kepada Allah Maka disebut nazar Kalau kita kepada orang Silaturahim itu sebenarnya silaturahim juga perintah Allah Aku ngkutnya di duit Tukuk sepedah montor Anyar And meg misalnya Akan ke rumahmu setiap minggu Nah misalnya Ini nazar namanya Walaupun itu kelihatan sunnah silaturahim Tapi karena sudah janji dan berhasil betul Maka menjadi wajib Jika tidak ditunaikan Maka membayar kafarot Sudah selesai sudah Supaya tidak setiap minggu Nggak tentu Oke Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai sobat Jawa Ya Jadi pertama Seorang imam itu memang Diutamakan orang yang lebih sepuk Yang kedua Lebih Faseh bacaannya Mana kalah Ada orang sepuk Dengan orang muda Yang kualitas bacaan Al-Quran Ternyata lebih baik yang muda Maka didulikan ukuran sepuhnya Atau bacaannya Bacaannya Kalau sepuh bacaannya bagus Kayak apa tadi Itu lebih utama Didaulukan sepuh plus bacaannya Nah bagaimana hukumnya Mana kalah Bacaannya nggak faseh Jadi imam Sementara yang makmumnya Lebih faseh Syarat ini bukan menjadi syarat Yang bisa Membatalkan sholat Hanya Menyebabkan Kesempurnaan Sholat saja Keutamaan Artinya Umpum wakulon jenengan Merasa bacaannya lebih bagus Sholat dengan orang yang kurang Bagus bacaannya Hukumnya tetap Sah Cuma Kalau tahu Lebih abdul Yang makmum Yang lebih bagus Bacaannya Satu ketika Didahulukan menjadi Imam Kan begitu Ya Nah Andai kata Tadi panjenengan Nggak tahu Kalau itu sholat sunnah Atau wajib Kan nggak kena titakoni Saman sholat topo Kan gitu Jawab Oh jemelo Sunnah Ya batal Jenengan Makmum Saja Asalkan Tata caranya Sholatnya sama Tetap sah Loh Kok ternyata Dia dua Salam Ternyata sunnah Nggak apa-apa Tapi Kalau memang tahu Di belakangnya itu Ada makmum Sementara dia sholat sunnah Kalau dia sadar Tidaklah memberikan isyarat Atau jangan kan gini Kalau tidak tahu Ya nggak apa-apa Karena memang Apa namanya Tidak tahu Sah Hanya saja Kemudian Ada sebuah isyarat Sebenarnya ini juga bukan Yang wajib Akhirnya kadang-kadang Orang Sebelum jamah Jawil pundae Kan katanya Jawil ini Maksudnya adalah Dalam rangka Ingin menjadi makmum Yang kedua Yang memberikan isyarat Itu sholat teoboh Kan gitu Ketika dia sadar Ada yang jawil Dan mau makmum Dan ternyata sunnah Sebaiknya memberikan Isyarat Supaya tidak Ikut bersamanya Tapi kalau kemudian Tidak bisa isyarat Dan dia tetap Melakukan makmum Di belakangnya Sholatnya tetap sah Karena tidak Tahu Makanya kemudian Ada persoalan Kalau panjendengan Kebiasa jamaah Kemudian tidak jamaah Itu biasanya Nengati ya kurang enak Terus kemudian Ada orang yang Sudah selesai jamaah Jamaah yang pertama Yang dilakukan oleh Orang tadi Itu adalah jamaah Wajib dan 27 derajat Ada pun Seandainya Kepingin sholat lagi Tidak boleh jadi imam Dia Karena sudah sholat Dia Kalau ingin jamaah Menyertai bapak ibu Yang belum jamaah Boleh Sholat yang kedua Ini adalah Sholat sodakoh Dalam rangka Supaya dia Bisa mendapatkan Pahalanya 27 derajat Sehingga Yang kedua ini Double Pahalanya Begitu Jadi Sholat dua kali Itu boleh Kasusnya Apa terjadi Pernah Ada seorang Sahabat Berjalan Berjalan Sholat Cari air Tidak ada Akhirnya Keduanya Tayamum Begitu Selesai sholat Dilanjutkan Perjalanan Waktu sholat Belum habis Ternyata Ternyata Menemukan air Sholat Duhur Jam 12 Jam Loro Perjalanan Satu jam Mandek Ternyata Menemukan air Umpam Mempan Jenengan Balik Wudhu Mana Sholat Duhur Atau Tidak usah Wudhu Karena tadi Sudah sholat Dengan Tayamum Menjenengan Ngalami Seperti ini Sholat lagi Apa Tinggal Meleh Tidak salah Tidak apa Sholat Malik Apa Dalam konteks Ini Bapak Ibu Kan Memang Tayamum Itu Diperbolehkan Manakala Tidak ada Dan Secara Otomatis Akan Batal Artinya Kita Tidak boleh Tayamum Kalau Tidak ada Air Memang Konsepnya Begitu Dua Sahabat Ini Bingung Gimana Ini Posisinya Waktu Sholat Masih Ada Jam Luruh Kira Belum Asar Sudah Ada Air Akhirnya Seorang Sahabat Yang Tadi Menyatakan Ya Aku Tak Sholat Mana Saja Tidak Tidak Tadi Aku Sudah Sholat Walaupun Dengan Tayamum Kan Tadi Waktu Sholat Kan Kita Tidak Ada Air Sehingga Kita Selesai Tapi Sekarang Sahabat Yang Kedua Sekarang Ini Sudah Ada Air Dan Waktu Sholat Belum Habis Akhirnya Yang Kedua Wudumaneh Sholat Akhirnya Mengeluru Ngomong-ngomongan Benar Aku 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 Kira Kira Ngotong Tapi Hadis Tidak Dutun Cekir Ini Akhirnya Akhirnya Kan Nabi Dau Kamu Yang Sholat Dengan Tayamum Tidak Mengulang Asobtas Sunnah Itulah Yang Aku Ajarkan Sudah Kamu Lakukan Bukankah Aku Mengatakan Tidak Ada Air Diganti Dengan Dan Itu Sudah Kamu Lakukan Awak Musing Sholat Mana Balik Yang Dua Laga Ajroni Awamu Oleh Dua Pahala Pahala Tayamum Dan Pahala Sholat Dengan Wudhu Tapi Kedua-duanya Tidak Ngomong Artinya Sholat Yang Kedua Itu Tetap Dinilai Oleh Allah Sebagai Pahala Karena Itu Misalnya Anak Yang Semula Sudah Sholat Dari Mejid Belum Sholat Ingin Jamaah Anak Diajak Ayo Sholat Mana Dalam Rangka Sholat Sholat Sodakoh Itu Tidak Apapun Tapi Karena Sudah Sholat Tidak Boleh Jadi Imam Tapi But Yang Tidak Bata Boleh Tidak 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 Banyak ucah maaf yang belum maaf, mohon dijelaskan, tanda sholat esok itu kataannya waktu suruh. Lalu itu bisa dimulai berapa menit setelah waktu suruh dan diakhiri berapa menit setelah waktu suruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi waktu suruh ini kalau dulu mungkin sulit ya menentukan. Tapi kan sekarang sudah ada ilmu hisab dan satu tahun akan datang, itu sudah ada jadwalnya. Termasuk waktu subuhnya sekarang ini kemarin 4.15, sekarang 4.6 menit sudah mancing. Berarti waktu suruhnya sudah maju. Dan ini sudah ada tanda. Dari tanda itu sama dengan waktu adhan subuh tadi, begitu 4.6 langsung adhan dan kita langsung sholat. Maka ketika waktu suruh bunyi dan itu, itu sekaligus kita boleh langsung sholat. Ada yang kemudian mengatakan begini, wah itu kan masih awal. Sebaiknya ditambah 5 menit kan gitu. Kalau saya sudah tidak, uang ini sudah diprogramkan sesuai dengan waktunya. Sebab kalau kita habis sholat subuh, jelas tidak boleh. Harap. Oleh karena itu kebolehan, yaitu ditandai dengan tadi. Tapi itu masih belum buka, kan gak ter? Nah kalau buka, itu ada lebih anulagi waktunya. Mungkin setelah 15 menit kemudian atau 10 menit kemudian, baru boleh sholat buka. Artinya sholat itu matahari sudah terbit dalam keadaan sempurnya. Masih terbit saja. Sudah terbit dan kelihatan muncul. Cuma ini kan tertutup oleh rumah, jadi gak kelihatan. Tapi kalau nanti di pas Gunung Semeru sana, itu langsung bisa sunrise. Bisa langsung lihat kesempurnaan ketika bundere. Nah itu sudah ada waktunya. Maka ketika muncul tet, itu bisa langsung dimulai sholat sunat ishroh. Dan pahalanya sama dengan haji umroh. Tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Jadi Alhamdulillah insyaAllah. Kulauan dengan yang setiap Sabtu, setiap Minggu. Kalau ada pengajian sampai ishroh, kemudian dilanjutkan sholat. Itu mendapatkan pahalanya setara dengan haji dan umroh dengan sempurna. Allahumma. Amin. Amin. Batas akhirnya buka itu. Ya. Jadi kayak kita subuh batasnya akhir. Syuruk. Kalau syuruk batas akhirnya buka. Nah setelah buka sudah habis waktunya. Sudah selesai ya? Wah banyak sekali yang tanya. Terima kasih atas keaktifannya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ernest sigui burukundi. 3 4 4 5 6 Terima kasih.